Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara membuat video animasi perjalanan seperti di Maps. Contoh di video ini saya melakukan perjalanan dari Indramayu ke Lombok. Di sini untuk kendaraannya bisa kita sesuaikan, mulai dari naik mobil, pesawat terbang, hingga naik perahu. Oke, dan untuk membuatnya ini sangat mudah sekali, silahkan kalian simak video tutorialnya. Oke, dan untuk melakukannya, di sini kita memerlukan sebuah aplikasi yaitu Travel Boss. Aplikasi ini bisa kalian download secara gratis di Play Store ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya. Kemudian kita pilih di sini start point untuk menaruh titik awal perjalanan kita. Misalnya saya memulai perjalanan dari Indramayu. Kemudian setelah itu kita geser untuk posisi kita berada, misalnya posisi saya ada di Jatibarang. Setelah itu pilih lagi destination untuk memilih tujuan akhir. Tujuan akhir saya misalnya di Pulau Lombok, kita ketikan saja Lombok. Kalau tidak ada, kita ketikan saja misalnya Mataram. Oke, ini dia. Kemudian kita geser posisinya ke posisi yang benar-benar tepat tujuan kita. Misalnya tujuannya Taman Nasional Gunung Rinjani. Tinggal kita geser saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke peta awal atau tujuan awal. Nah, ini untuk tracknya masih lurus ya. Jadi sekarang tinggal kita atur untuk rute perjalanannya. Tetapi sebelumnya, untuk start awal kita tentukan dulu jenis kendaraan. Caranya, pada start point kita tekan dan tahan. Kemudian tentukan untuk jenis kendaraan. Misalnya saya di sini naik mobil ya. Yang ini tinggal kita pilih. Warnanya juga. Misalnya hijau. Kembali lagi. Berikutnya kita geser untuk rutenya. Nah, ini tinggal garisnya tinggal kita tarik. Mengikuti jalan yang kita lalui. Oke. Dan untuk perjalanan menggunakan mobil ini, kita menuju ke Bandara Kertajati. Ya, ini dia lambangnya ya. Kertajati Airport. Airport. Kemudian dari sini kita tekan dan tahan untuk mengganti armada. Tentunya di sini menggunakan pesawat ya. Tinggal kita pilih. Berikutnya pilih untuk warna. Di sini ada efeknya. Bisa kita pilih juga tuh. Oke. Jika sudah, kemudian kita kembali. Dan kita perkecil untuk petanya. Nah, di sini perjalanan terbangnya ke Denpasar ya. Nanti transit. Oke. Untuk titik persinggahan kita taruh di Bandara Denpasar. Seperti ini. Tekan dan tahan. Di sini kita akan mengganti kembali armada. Armadanya saya ganti menggunakan bis lagi. Bis kuning. Kemudian kembali. Berikutnya kita menuju ke pelabuhan. Saya nggak tahu pelabuhannya mana ya. Tapi kita ikuti saja untuk rutenya. Oke. Jika sudah di pinggir laut, kita ganti kendaraannya menggunakan perahu. Ini dia. Perahu hitam. Kemudian kita perkecil lagi. Menuju ke Pulau Lombok. Kita tengah dan tahan lagi. Di sini kita akan ganti armada. Kembali lagi. Nah, di sini tinggal kita pilih lagi untuk rute perjalanan. Oke. Dan akhirnya kita sampai ke Gunung Rinjani. Kita perkecil lagi. Kemudian jika sudah, klik di sini untuk membuat video. Nah, di sini untuk perhatian jauh video bisa kita lihat ya. Mulai dari naik bis. Ganti pesawat. Kemudian di sini ganti mobil lagi. Kemudian naik perahu. Naik mobil. Dan sampai tujuan. Kemudian di sini untuk durasi video bisa kita tentukan. Kemudian untuk ukuran kendaraan bisa kita atur juga. Mulai dari yang paling besar sampai yang sederhana. Nah, kemudian untuk jarak yang ditempuh bisa kita tampilkan juga. Ya, bisa dalam bentuk kilometer ataupun mil. Kemudian untuk aspek rasio video bisa kita atur. Mulai dari 16 berbanding 9. Kemudian 9 berbanding 16 untuk TikTok ya. Ataupun misalnya YouTube Shot. Atau bisa juga persegi seperti ini. Ya, saya pilih yang 16 berbanding 9. Jika sudah, kemudian kita pilih Save to Camera Roll untuk menyimpannya. Tunggu hingga selesai. Dan ini dia hasilnya. Wah, mantap sekali ya. Mulai perjalanan dari Indramayu. Kemudian Bandara Kertajati. Lalu pesawatnya terbang ke Bali. Dan dilanjutkan dengan perjalanan darat. Hingga perjalanan laut. Dan akhirnya sampai di Gunung Rinjani. Oke teman-teman. Mungkin ini saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.